selamat pagi sahabat kreatif di mana saja berada juga lagi dalam acara pro 2 morning show untuk edisi hari ini di Jumat 9 September 2016, support TV ASR dialog interaktif kita dan hari ini kita punya teman yang sangat menarik mengenai amor kata musik dan saya tidak sendiri hari ini sebelah saya ada arikan saya ibu Eva apa kabar selamat pagi senang ya pagi hari ini biar pemandung tapi tetap kita harus ceria apalagi Jumat ini kan banyak yang baru selesai olahraga, semangat tetap ada dan pagi hari ini juga ada bersama dengan kami di studio Pak Robin Malawi yang merupakan konsultan kota musik dan juga dari sekjen persatuan artis penyanyi pencipta lagu dan pemustik Republik Indonesia Pak Joni Maucar kita ngapas dulu ya selamat pagi selamat pagi apa kabar halo selamat pagi senang ya Pak ya kemarin juga pasti mengikuti berbagai kegiatan lomba ya di Ambon ya ada apa kegiatan apa ya perusahaan terlalu festival tari jadi senang biar datang tapi tetap ada punya berbagai kegiatan yang ada di Ambon bisa langsung melihat ya iya baru secara kebetulan juga waktu pulang dari yang lewat YI ada iringan-iringan jenazah dan musik-musik prompt ini hasil dari daerah dari Ambon ya beda dengan daerah-daerah lainnya beda tidak pernah ditemukan tempat lain iya nah ini kan pasti juga kedatangan ke Ambon ini pasti ingin melihat secara langsung bahwa Ambon ini kan sebagai kota musik nah mungkin dari Pak Robin sendiri kan sebagai konsultan kota musik ini bagaimana Pak datang ke kota Ambon untuk bagaimana memajukan Ambon sebagai kota musik ini apa yang dilakukan di Ambon iya Bu jadi saya di apa di di hire gitu apa di sewa gitu diminta diminta tolong ya Sultan ya iya oleh Badan Kreatif Ekonomi Indonesia Bekraf atau Bekraf untuk membantu Ambon hingga sampai ke kota musik Bekraf sudah berkomitmen untuk membantu Ambon ya mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu ya sebelumnya nah jadi istilahnya saya salah satu bentuk nyata dari Bekraf untuk apa namanya mewujudkan itu nah kunjungan kali ini kebetulan buat saya dalam konteks apa namanya Ambon kota musik itu adalah kunjungan kedua jadi tujuan buat saya sebenarnya ke sini tujuan saya sebenarnya ke sini untuk untuk meeting sebenarnya untuk dengan dengan apa namanya dengan elemen-elemen yang terkait ya untuk musik di bidang musik di bidang teman ada pengusaha cafe asosiasi itu yang dibicarakan ya jadi kan salah satu yang diberikan oleh Bekraf yang diperbantuan oleh Bekraf adalah membuatkan roadmap jadi ada sebuah kota musik kan ada sebuah keadaan gitu sebuah keadaan yang dimana musik itu menjadi ekonomi menjadi apa menjadi menjadi senjata atau menjadi apa sesuatu yang yang utama untuk membangun membangun kotanya makanya disebut kota musik karena semuanya berdasarkan itu nah jadi menuju itu ada banyak strategi yang harus dilakukan gitu hingga mencapai sebuah tempat itu menjadi sebuah kota musik jadi yang kami lakukan sekarang adalah membuatkan roadmap hingga sampai ke situ pembicaraannya dari meeting kemarin itu maupun bulan meeting pertama bulan Agustus kemarin itu tentang ya tentunya mengumpulkan masalah-masalah yang ada di sini kemudian kedua itu jika sudah ada tahu masalah apakah sudah ada yang tahu solusinya gitu jadi kemudian memberikan masukan kepada kami kemudian secara spesifik juga masukkan-masukan dari kalangan di Ambon ini adalah action plan sekarang action plan yang harus dilakukan menuju kota musik itu ini direncanakan kapan nih? tanggalnya sudah boleh dikasih tahu Pak jadi tanggal 28 itu adalah 28 Oktober itu ada pencanangan ini kan hari kota musik sedunia ya Pak John ya itu kita pencanangan 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 jadi di kick off langkah pertama untuk menuju kota musik jadi disitu akan ada pencanangan bahwa Ambon menuju kota musik dunia tanggal 28 Oktober bersamaan dengan hari sumpah muda ya memang di beberapa media juga sudah cukup banyak memberikan informasi terkait berita-berita mengenai backcraft ini mencanangkan Ambon sebagai kota musik ya ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku khususnya kota Ambon juga mereka sudah sangat tertarik bahwa oh ini apa yang mereka harapkan akhirnya akan terjadi juga ya jadi memang backcraft juga tidak sekonyong-konyong datang tapi ini kan dari Ambonnya sendiri juga ada potensinya dan mau jadi backcraft itu menyambut dan menolong jadi kalau dari penyanyian sendiri bagaimana nih kan juga sebagai sekjen persatuan artis pencipta penyanyi pencipta lagu dan pemusik Indonesia pasti memang inginkan sebagai anak Maluku bagaimana melihat begitu majunya generasi penerus di kota Ambon begitu juga dengan musik-musik yang memang dicintai oleh mereka jadi tahun 2012 sekolah tidak salah tukang Ambon Ambon dicanangkan oleh M.Kot itu sebagai kota musik Ambon City of Music nah yang mau dikerjakan sekarang ini adalah mendesain Ambon itu menjadi kota musik dunia jadi sama seperti Liverpool Kingston Town Chicago New York dan lain-lain itu cuma ada 16 dikasih nah ini memang kerja besar jadi roadmap nanti yang akan disusun oleh tim dari Pak Robin sebagai konsultan itu ya mungkin untuk 4-5 tahun ke depan jadi sesudah 5 tahun infrastruktur SDM semua culture-nya itu disiapkan baru diusulkan menjadi kota musik dunia tapi kan kita melangkah ke sana nah itulah yang apa disitu APRI sebagai asosiasi profesi yang bergerak di bidang musik itu ikut men-support support dalam bentuk partisipasi langsung dalam setiap langkah-langkah yang disusun di dalam ruang nah gitu kira-kira itu jadi Pak sebenarnya kalau kota Ambon ini kita lihat sebenarnya untuk menuju kota musik yang nanti ini akan dicatat sebenarnya Ambon ini beratnya di api yang mana baru memulai atau gimana jadi di roadmap itu kurang lebih ada 5 milestone istilahnya pertama adalah pemetaan kedua adalah identifikasi ketiga itu elaborasi jadi sudah diidentifikasi itu didetailkan kedua dielaborasi ketiga itu optimalisasi keempat itu pengembangan kelima itu pertumbuhan dia kurang lebih 5 itu jadi dipetakan dulu telah tahu bagaimana bagaimana siapa kemudian didetailkan lagi kemudian dioptimal masing-masing elemen kemudian disatukan dikembangkan dibuat naik jadi kurang lebih itu sekarang kita baru di tahap pertama sebenarnya karena baru dasar ya pemetaan sekarang pemetaan mungkin sudah ada pemetaan tapi belum ada yang cukup luas yang komprehensif yang lengkap yang detail karena itu yang kita butuhkan agar tidak salah langkah jadi pertama itu nanti kalau itu salah ke depan kita sulit memperbaikinya dari awalnya dari pemetaan ini apa yang dilihat dari segi musiknya dimana 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 atau dimana ya pemetaan tidak apa namanya tidak ya logiknya pasti wilayah tapi tidak hanya itu tapi pemetaan juga termasuk bakatnya gitu kan jadi secara musikal kalau memainkan instrumen itu apa saja yang bisa diangkat di sini kemudian kalau misalnya jadi vokalis itu apa genre musiknya kemudian dimana tempat mainnya kafe yang memainkan musik yang ada live musiknya ada berapa terus kafe yang memainkan musik sebagai background musik itu ada berapa dan seterusnya terus tempat-tempat musik di sini apa namanya studio jadi mapping itu harus lengkap dulu kemudian sejarahnya seperti apa itu termasuk sejarah musik ya tentu kan jadi nanti ngembanginnya juga harus ada kaitannya dengan itu karena itu sejarah itu kan yang membuat ambun jadi seperti sekarang jadi harus ada kaitannya jadi secara lengkap semuanya map itu artinya oh kami betul-betul mengetahui di Ambon itu ada apa musiknya apa jadi bukan hanya tempatnya mau kemana bukan hanya itu oke oke oke